Dan kembali di Indonesia Morning Show, hari ini tepatnya 157 tahun silam stopless kaca dengan penutup besi untuk pertama kalinya dipatenkan, selengkapnya dalam On This Day. 18 Juni 1861, salah satu perusahaan pembuat kaca pertama di Amerika Serikat, Whittle Tatum Company, mematenkan stopless kaca berpenutup besi. Stopless kaca ini memiliki kekasan karena memiliki penutup yang terbuat dari besi cor dengan sekrup di tengahnya. Ya, oleh Whittle Tatum & Co. Stopless ini diberi nama Millville. Nama Millville sendiri diambil dari daerah tempat di mana stopless ini dibuat. Setahun kemudian, yang ini pada tahun 1862, Whittle Tatum mulai memproduksi masal stopless kaca berpenutup besi. Ini diproduksi hingga 1870. Stopless Millville kini menjadi salah satu stopless kaca paling langka dan paling mahal di dunia. Pada musim panas tahun 1998, Norman Heckler, seorang kolektor botol antik di Connecticut, Amerika Serikat, melelang stopless Millville miliknya yang berukuran 0,9 liter. Stopless berwarna biru gelap ini berhasil terjual dengan harga 24.200 dolar Amerika Serikat atau setara 399.300.000 rupiah. Untuk stopless ya, karena stopless ini langka dan cukup banyak peminatnya, maka tidak sedikit yang berusaha untuk memasukkannya. Nah, untuk memastikan keaslian stopless ini dapat Anda lihat pada sisi depan stopless di mana akan terdapat tulisan timbul Millville Atmosferic Fruit Jar. Dan ciri ini juga bisa dilihat pada sisi belakang dan tutup di mana stopless asli memiliki tulisan Whittle's Tatent, June 18, 1861. Wow, itulian. So awesome. So awesome.